Gedung pemerintahan di Ibu Kota Negara Baru memang sangat megah dan memiliki nilai seni dan arsitektur yang tinggi. Mulai dari gedung parlemen hingga balai kota. Gedung-gedung di Ibu Kota Negara Baru ini memang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan di Indonesia. Dan di negara lain pun ada bangunan yang memiliki nilai seni dan arsitektur yang tinggi. Bangunan pemerintah ini tidak hanya megah, namun juga indah dalam hal detail arsitekturnya. Nah, bersama saya MP, tonton terus ya videonya sampai akhir untuk mengetahui 10 bangunan pemerintah terindah di dunia. Nomor 1, Westminster Palace di London, Inggris. Istana Westminster atau House of Parliament dulunya adalah istana para raja-raja Inggris yang kini beralih fungsi sebagai gedung parlemen. Dinamakan Istana Westminster karena letaknya yang berdekatan dengan gereja Westminster Abbey. Istana yang asli dibangun pada abad 11 di tepi sungai Temas yang membelah London. Sayangnya bangunan asli musnah pada kebakaran hebat sebanyak dua kali pada 1512 dan 1834. Bangunan yang bisa kita lihat sekarang sebenarnya adalah rekonstruksinya yang dirancang oleh Charles Berry dengan gaya arsitektur gotik Revival. Batu pertama gedung parlemen ini diletakkan pada 1840. Terdapat dua menara pada bangunan ini, yaitu menara Victoria dan menara Elizabeth. Popularitas menara Elizabeth atau yang dikenal dunia sebagai menara ajam Big Ben mengalahkan gedung parlemen itu sendiri. Yang kedua, Manhattan Municipal Building di New York, Amerika Serikat. Manhattan Municipal Building adalah gedung berlantai 40 yang menjadi gedung pusat pemerintahan di kota New York. Pembangunan gedung ini dibangun pada tahun 1907 dan berakhir tahun 1914. Arsiteknya adalah William M. Kendall yang merancangnya dengan gaya Romawi klasik. Uniknya, di lantai dasar gedung ini terdapat stasiun, subway, atau kereta bawah tanah untuk memudahkan warga kota untuk pencapainya. Yang ketiga, Philadelphia City Hall di Philadelphia, Amerika Serikat. Balai kota Philadelphia mungkin adalah balai kota terindah di dunia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1901 itu sebenarnya dirancang oleh arsiteknya John McArthur Jr. Untuk menjadi bangunan tertinggi di dunia saat itu. Namun sayangnya, bangunan setinggi 157 meter ini keburu dilangkahi oleh Menara Evil. Di puncak Menara Jam Gedung ini terdapat patung dari pendiri kota Philadelphia, yaitu William Penn. Yang keempat, Argentina National Congress di Buenos Aires, Argentina. Gedung Parlemen Argentina ini dibangun antara tahun 1896 sampai dengan 1906. Dan didesain oleh arsitek Italia Vittorio Meano dan arsitek Argentina Giulio Dormal. Di depan gedung berkubah unik ini juga terdapat lapangan luas yang dinamakan Congressional Plaza yang sering digunakan rakyat Argentina berdemo apabila kebijakan pemerintahan dirasakan kurang berpihak pada mereka. Yang kelima, British Columbia Parliament Building di Victoria, Canada. Bangunan Parlemen bergaya Neo Barclay atau Roman Square Revival dibangun pada tahun 1898 dan diarsiteki oleh Francis Rattenbury yang memenangkan kontes mendesain gedung Parlemen tersebut. Dan yang keenam, Nils Rathaus di Munich, Jerman. Nils Rathaus atau dalam bahasa Jerman berarti Balai Kota Baru terletak di wilayah pusat kota Mihuni, Bavaria, yaitu Marienplatz. Dinamakan demikian karena gedung ini dibangun untuk menggantikan Balai Kota yang lama. Bangunan bergaya gotik Revival ini dibangun oleh Georg von Haberizer pada tahun 1867 sampai dengan tahun 1907 dan merupakan atraksi turis nomor satu di kota Mihuni. Selanjutnya nomor tujuh, Austria Parlemen Building di Vienna, Austria. Bangunan megah ini dibangun oleh arsitek Theopil Erfurt Hansen dari tahun 1874 sampai dengan 1883. Saking terkesannya Raja Austria saat itu, dengan keindahan bangunan ini, Sang Raja langsung menganugerahkan gelar kebangsawanan yaitu Baron kepada sang arsitek. Gedung Parlemen Austria ini menerapkan gaya arsitektur klasik Revival sehingga sekilas mirip kuil-kuil Yunani zaman dulu. Terlebih lagi adanya air mancur palos Athena di depannya yang menggambarkan figur Athena, Dewi Kebijaksanaan. Mungkin agar Parlemen di sini diharapkan bisa memerintah dengan bijaksana ya. Yang kedelapan yaitu Vienna City Hall di Vienna, Austria. Balai kota Vienna merupakan salah satu bangunan paling menakjubkan di Eropa. Bangunan bergaya gotik ini dibangun pada tahun 1872 sampai dengan 1883 dan diarsiteki oleh Friedrich von Schmitt. Dan yang kesembilan, Capitol Hill di Washington DC, Amerika Serikat. Capitol Hill adalah gedung Parlemen Amerika Serikat yang dibangun di sebuah bukit di tengah kota Washington DC. Gedung ini awalnya merupakan rancangan William Thornton pada tahun 1793 sebagai pemenang kontes merancang gedung ini. Pada tahun 1800, gedung ini sudah digunakan untuk rapat Parlemen walaupun bangunan ini sebenarnya belum selesai dibangun. Nah, menunjukkan betapa rajinnya para anggota Parlemen AS. Coba dibandingkan dengan anggota Parlemen kita. Rancangan Thornton ini awalnya belum meliputi kubah dan bangunan sayap untuk senat yang kemudian ditambahkan oleh Thomas Hugh Walter dan Agus Sonborn. Kubah yang menjadi main attraction gedung ini baru ditambahkan pada tahun 1885. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, gedung Parlemen Hungaria di Budapest, Hungaria. Gedung ini tak pelak lagi adalah gedung pemerintahan terindah di dunia. Arsiteknya adalah Imre Stendel yang memenangkan kompetisi rancangan gedung Parlemen ini. Bangunan bergaya arsitektur gotik revival ini dibangun antara tahun 1885 sampai dengan 1904. Dan terlihat menakjubkan apabila dilihat dari sisi sungai Denuk yang membelah kota Budapest. Nah itulah guys, gedung pemerintahan terindah di dunia. Pastinya bukan hal yang penting apakah gedung Parlemennya megah atau tidak. Namun yang terpenting adalah orang-orang yang di dalamnya. Apakah bebas KKN dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau tidak. Oke segitu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini. Jangan segera untuk komentar apapun di bawah ini ya guys. Gue Mbi pamit. See you in next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax